. Berikut sejumlah fakta terkait rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Proses rekonstruksi ini dilakukan di rumah dinas dan rumah pribadi ex-Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo. Rekonstruksi ini mempertemukan kelima tersangka tewasnya Brigadir J., yakni Verdi Sambo, Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer atau Barada E., Bripka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Maruf. Inilah sejumlah fakta rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J. yang telah dirangkum Tribun News dari berbagai sumber. Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam yang hadir dalam rekonstruksi mengatakan, terdapat perbedaan keterangan para tersangka dengan rekonstruksi yang dijalankan. Menurutnya, ada perbedaan antara keterangan tersangka dengan rekonstruksi. Tapi Polri memberikan kesempatan untuk para tersangka rekonstruksi berdasarkan keterangannya masing-masing. Anam pun mengatakan, secara keseluruhan rekonstruksi yang dilakukan itu sudah transparan dan akuntabel. Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, tim khusus, tim sus. Polri telah melakukan rekonstruksi dengan total 74 adegan selama kurang lebih 7,5 jam. Rekonstruksi meliputi kejadian di Magelang, rumah pribadi di Jalan Saguling, hingga rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 adegan diperagakan di rumah dinas dan di rumah Magelang sebanyak 16 adegan. Komisioner Komnas HAM, Koirul Anam yang hadir dalam rekonstruksi mengatakan, terdapat perbedaan keterangan para tersangka dengan rekonstruksi yang dijalankan. Menurutnya, ada perbedaan antara keterangan tersangka dengan rekonstruksi, tapi Polri memberikan kesempatan untuk para tersangka rekonstruksi sendiri. Dia mengatakan, secara keseluruhan rekonstruksi yang dilakukan itu sudah transparan dan akuntabel. Diwartakan Tribun News, detik-detik Brigadir J. Tewas ditembak terungkap dalam rekonstruksi. Diketahui sebelum peristiwa penembakan, awalnya Brigadir J. berada di halaman rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Kemudian, datang Brigadir RR menghampiri Brigadir J. di halaman depan rumah dinas Ferdi Sambo. Keduanya pun tampak berbincang. Setelah itu, Bripka RR berjalan ke arah garasi rumah diikuti Brigadir J. Keduanya pun tampak berjalan berdampingan. Di dekat garasi, terlihat juga tersangka lain dalam kasus pembunuhan tersebut yakni Kuat Maruf. Setelah itu, Brigadir J. yang diperagakan peran pengganti masuk ke ruang tengah rumah tersebut. Di ruang tengah tersebut sudah ada Ferdi Sambo dan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Barada E. yang diperagakan orang lain berdiri di samping Irjen Sambo berhadapan dengan Brigadir J. Ferdi Sambo terlihat seperti memeragakan megang senjata. Begitu juga Barada E. Kemudian, Brigadir J. tampak berlutut dan meletakkan tangannya di depan dadanya seolah memohon ampun. Barada E. lantas menembak Brigadir J. disaksikan Ferdi Sambo. Seketika Brigadir J. pun langsung tergeletak di lantai dalam posisi tertelungkup di bawah tangga. Setelah itu, Ferdi Sambo menghampiri tubuh Brigadir J. yang sudah tergeletak. Lalu ia mengeluarkan pistol kemudian menembakannya ke arah dinding atas. Kemudian, Ferdi Sambo berjongkok membelakangi tubuh Brigadir J. Lalu terlihat sambil memegang pistol tiruan mengarahkannya ke dinding yang lain.